Intro 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 Terima kasih telah menonton Kita sempat vakum kurang lebih 2 tahun ya dari 2015 sampai 2017 Sambil kita juga konsolidasi dengan pencipta lagunya untuk izin penggunaan lagu dan sebagainya Sampai akhirnya tahun 2017 kita comeback waktu itu dengan formasi reunian waktu itu Kita ingat banget itu manggung pertama kita setelah 2 tahun reunian Dari situ muncul semangat baru lah mbak ya mulai muncul semangat baru Dan kebetulan Almarhum Andika itu salah satu orang yang menjadi inspirasi kita Yang terus dia paling semangat diantara kita berempat waktu itu ya untuk terus berkarya Ayo berkarya lagi gitu walaupun waktu itu kondisinya dia memang sedang tidak sehat Sedang tidak sehat dan puncaknya titik baliknya adalah ketika di tahun 2018 Andika meninggalkan kita, meninggalkan kita semua Berpulang ke rahmat Tuhan Itu yang menjadi titik balik buat kerismati itu berkarya lagi Kita tidak menyerah gitu walaupun mungkin dengan kondisi kita bertiga ya Dan mungkin banyak orang yang istilahnya memandang sebelah mata dan sebagainya Yang menganggap bahwa kerismati sudah habis dan sebagainya Tapi kita tidak memperjuangkan apa-apa kita terus berkarya Kita berkarya dari hati Kita tidak mengharapkan sesuatu pembuktian apapun Tapi kita ingin berkarya dengan hati Dan kita persembahkan juga untuk Andika Putra Sahadewa hari ini Jadi itu yang menjadi titik balik Dan puncaknya waktu pandemi kemarin 2020 kita di rumah semua Bingung mau ngapain Kita mulai bikin-bikin lagu Mulai bikin-bikin lagu Yuk kita bikin lagu yuk Mulai kita bikin lagu Saya punya lirik Kasih ke Arief Arief bikin musiknya Kemudian Arief adalah new share ke kita Dan akhirnya ya kita mulai street workshop Kita mulai workshop Dan kita di tahun 2022 Kita ngobrol lagi dengan Pak Rahayu Dan Pak Rahayu terima kita dengan lapak dada Dengan luar biasa baik Dan terjadilah hari ini Luar biasa Tadi dengan Sami Sungoran keluar Lalu badai sendiri Terus setelahnya Fandi terima resign ya Oke Dan sekarang kita tahu faktanya bahwa Hampir semua lagu atau singkiris Krispati kan memang ciptaan badai Boleh ceritanya Supaya ada edukasinya juga buat Mahapati dan juga pembaca di media Dan penonton di Tainan Futeman Tentang Krispati ini Sebelumnya terima kasih teman-teman Sudah hadir untuk secara ini Selamat siang semuanya Untuk penjelasan ini sebenarnya Pandi tadi sudah buka ya Ceritanya bahwa bagaimana caranya kita Konsolidasi, kita berpikir bersama-sama Bagaimana caranya untuk mengapkan ciptaan Karena kita jujur hubungan baik Cuma untuk urusan ini kita tidak mau Ada yang merasa Terugikan Dan kami ingin semua Menjalankan kewajiban kami Sebagai pengguna Bukan hanya karena Krispati Menggunakan lagunya Tapi siapapun itu Kita sama-sama membantu Pencipta Bagaimana caranya sih Menggunakan hal yang legal Dan kebetulan kita jadi tahu Caranya adalah dengan melalui wanginya Dan kebangga kolektif itu Jadi Puji Tuhan kita bisa jalanin itu Jadi boleh saya syarikat Gue pribadi Memang sudah menjadi passion ya Memang dari dulu Passionnya adalah seni gitu kan Kemudian Ya berjalannya waktu Sebenarnya untuk Kegiatan atau pekerjaan di luar musik ini adalah Jadi pengalaman Buat saya pribadi gitu kan Seperti apa sih dunia di luar musik gitu Karena saya pribadi juga Merasa harus berkembang Dan harus tahu dunia di luar musik gitu Jadi ya disitulah Belajar Tapi ya tetap passionnya Ini kan jiwa gitu ya Tetap pasti akan balik lagi ke situ Balik lagi ke situ gitu Ketika ada kesempatan Ada waktunya Semuanya kayak Jalannya dibuka Ya udah Kita jalan Walaupun Dengan kesibukannya Di luar krispati Ada kesibukannya masing-masing gitu Ketika bertiga ada niat Semuanya pasti akan Akan ketemulah waktunya Di Youtube Oke Iyalah Pastinya ini juga tahun Ini album Ini album Mungkin Ada tahun Kita Jadi ini sekali Untuk eksistensi Bahwa dia tetap bisa Mempertahankan Krispati-nya Degang pertiga Itu yang membuat saya Semangat Dan lagu ini juga Seperti mengulang Kejujuran hati Semoga sukses semuanya Kita percaya Berkat itu menyusul Jadi kita gak pernah Berobsesi terlalu gimana Tapi yang paling penting Hari ini kita Memberikan yang terbaik Yang bisa kita berikan Dari hati Berkarya dari hati Ya Saya percaya Berkat itu menyusul Karena semuanya Berkat itu kan bukan Kita lagi yang menentukan Tapi Yang di atas Tuhan Yang menentukan Lagi kamu bagus sekali Pemahamannya Spiritual Spiritual kamu Berarti kamu bagus Terima kasih Bitu-bitu doang ya Aku speechless Jadinya Tapi yang benar Arief mau nambahin Kayaknya ya Silahkan Orang lebih sih Sama ya Untuk tetap bersyukur Berkarya Fokus berkarya Seperti Pak Rayu Bapak Besar Nama kita tadi Banyakin lagu Supaya kalian bisa Berjuang kembali Dengan baik Punya lagu sendiri Originalitas Ya benar itu Poin-poinnya itu pas banget Anton mau ditambahkan Obsesi buat Kehidupan pribadi kamu Mungkin Akhir tahun ini Mungkin ada target Di antara kalian bertiga Anton sendiri Yang masih sendiri Yang masih seorangan Ya Kamuat ya Tom Oke Itu memang sudah punya Warna masing-masing Mungkin itu yang Akhirnya menimbulkan Kesan bahwa Wih Kok masih kayak yang sama Karena ya memang Memangnya masih mereka berdua Mereka berdua Dan Waktu itu Pak Rayu Juga bilang bahwa Chris Panti Jangan bilang Penang merahnya Tapi saya yang Punya keyakinan juga Secara pribadi Bahwa lagu ini kan Sudah tidak ada Campur tangan Dari Mas Badai Gitu ya Yang dimana Dulu Sebagai pencipta lagu Dan Aranger juga Jadi Hari ini kita lebih banyak Arif yang Arancement dan lagu Saya punya keyakinan Bahwa itu pasti ada perbedaan Dari situlah mungkin Akhirnya muncul lah Lagu ini Yang mungkin Kalau sepintas kita dengar Tetap mengusung Chris Panti Grande Gitu ya Tapi tetap Kita punya Nuansa yang lebih baru Lebih fresh Gitu ya Ada di banding vokal Dan sebagainya Warnanya lebih fresh Dengan mixing mastering Yang lebih Lebih modern saat ini Jadi itu menimbulkan Sound-sound yang baru Gitu Jadi Mungkin ya Sepintas memang kelihatan Seperti itu Tapi ya Kenapa bisa seperti itu Ya karena memang Kita tidak mau menghilangkan Benah merahnya Tapi tetap dengan mengusung Nafas baru Karena kita sudah Tidak ada Tidak bersama dengan Badai Jadi Ya mudah-mudahan Inilah krispati yang Baru Tapi kita tidak menutup Kemungkinan juga ya Mas Yang maksudnya Di single-segal berikutnya Kita ada perubahan lagi Dan sebagainya Cuma untuk di awal ini Apalagi setelah 6 tahun Tidak berkarya Kita keluarkan Masih ada benah merahnya Sudah dijelaskan Sekarang teknis Elemen apa Dan juga Bahasa marketingnya Cake banget Boleh jadi marketingnya Oh harus menyediakan single hit Selamanya krispati yang Ciptaan badai Secara legal Sudah mereka pergi ya Siap Oke Sudah clear Ada di mana mikrofonnya Satu lagi Oh sudah dimasukkan Tertati Aku berjalan Aku berjalan Di dalam Kesendirian Aku mencoba Aku mencoba Tak mengingatmu Tak mengingatmu Tak mengingatmu Aku telah hancur Lebih dari berkeping-keping Karena cintaku Karena cintaku Karena rasaku Yang tulus padamu Penuh dalamnya Aku terjatuh Dan kesalahan Terima kasih 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 Terima kasih